Yo guys, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue ya guys di Grand Summoner Global Kali ini kita lanjut ke update-an yang terbaru Crossover Prisma Ilya yang part 3 ya guys Untuk crossover ini banyak banget kejutannya ternyata guys Dan yang part 3 ini ternyata gila-gilaan Hero-nya nanti ada Saber sama Chloe Dan fiturnya juga nambah banyak ya guys Pokoknya cakep banget untuk crossover ini Kita buka dulu dari awal yang pertama ada login bonus ya guys Ini seperti biasa nanti untuk 10 hari kita bakal dapat kristal gacha satu per satu tiap harinya Ini sih kalau nggak salah totalnya 20 ya guys Ada 2 ini season apa 2 apalah Pokoknya ini 10 hari pertama nanti 10 hari kedua Terus nanti kita juga dapat tiket yang lainnya Seperti tiket gacha untuk equipnya ya guys Dan jangan dilewatin guys untuk equipnya Kali ini keren-keren banget guys Beneran nggak Istilahnya untuk equip supportnya itu gila-gilaan banget Terutama itu bajunya Chloe Pokoknya keren banget guys Jangan dilewatin guys Kalau bisa kristalnya dikasih sana juga nggak masalah sih Recommend Terus nanti untuk 10 hari yang kedua ya guys Ini juga kita dapat tiket gacha lagi ya guys Walaupun kita Apa ya istilahnya Untung-untungan Tapi ya nggak apa-apalah Siapa tahu tiket ini berguna ya guys Kayak gue kan belum punya sama sekali hero dari VAT ini Ya mudah-mudahan kali ini kita hoki ya guys Kalau pribadi sih kemarin ngincernya Kalau nggak Chloe Saber Soalnya itu menurut gue hero paling bagus di sini Walaupun kemarin Emiya lumayan GG juga ya guys Untuk tanker Tapi untuk khusus on Saber sama Chloe Itu ada kayak apa ya Kayak dua gabungan untuk hero Dua hero gabungan yang sudah pernah rilis gitu guys Untuk summon tiket equipnya juga ada 10 lagi ya guys Jadi bisa buat gacha-gacha Siapa tahu dapat bajunya Chloe Atau dajernya Chloe juga oke guys Cooldownya cepat Efeknya bagus banget Selanjutnya ada yang ini ya guys Daily login Atau mungkin nanti bonus tiketnya Kalau kita ngalahin apa Yang quest-quest itu Yang crossover Sama login 10 hari Seperti biasa Pokoknya hampir sama kayak Yang kemarin-kemarin untuk questnya Yang jelas sih Gampang-gampang Nggak kayak yang dulu-dulu harus ngelawan siapa Kalau yang ini Quest-quest untuk ngedapetin tiket-tiket kayak gini Biasanya gampang Apalagi untuk pemula biasanya biar mudah dijangkau Selanjutnya nanti kita juga dapat ascendant tiket lagi ya guys Bisa ditukarkan sama ini 100 soul gem Kalau awaken kan kalau nggak salah ada yang butuh 100 Ada yang butuh 200 Kayak misal kemarin war god fan itu butuh 200 Kalau yang kemarin yang pas albedo kayaknya cuma butuh 100 Kalau nggak salah ya guys Jadi Kalau misal kalian males Ngelarin quest-quest yang itu Yang kayak quest step up itu Mending nuker ini aja Kan lumayan nggak capek-capek Walaupun Istilahnya Stake 1 sampai 3 itu mudah ya guys Tapi ya namanya juga males Pasti males juga ngerjainya Tinggal tuker 1 tiket Dapat 100 Dan itu milihkan Lumayan Mempersingkat waktu Selanjutnya Nanti step up-nya juga ganti ya guys Step up gacanya Ini yang Saran gue pribadi sih Yang crystal bait yang top up 16 ribu Dipakai disini guys Soalnya hero-nya keren-keren ya guys Tapi kalau misal kalian punya crystal lebih Di gaca mati-matian Atau gas polnya nggak masalah Terus kalau misal Yang crystal bait udah di gaca yang Hero-hero kemarin Kayak yang misal Si Rauh, Mia Atau yang pertama Ya nggak apa-apa juga Suka-suka kalian lah Kalau gue pribadi sih Nanti fokusinya ke gaca yang disini Soalnya dari kemarin kan Ya kayak hero-nya Keren Tumak nggak meleket di hati Mungkin Karena dari awal Ngincer saber Atau keluar jadi Masih santai-santai Kemarin nggak dapet Nggak kecewa banget Kalau ini Nggak dapet juga Berarti memang Dari sananya Lagi kurang Oke guys Terus nanti ada Super art pack Amazing Cuma ini Top up ya guys Lumayan mahal Jadi Kalau yang ini Skip aja Terus Biasanya sih Untuk cross art Apa ya Special art Nanti dapet Satu dari login bonus Tapi nggak tau sih Untuk yang part 3 ini Dapet apa nggak Selanjutnya Kita bakal masuk Ke hero yang pertama Ya guys Yaitu Chloe Disini Chloe lebih ke tipe support Plus breaker ya guys Jadi ini Komposisinya GG banget guys Ibaratnya oke banget Dia punya support Bintang 5 Sama bintang 4 Sama skillnya itu Bisa Kayak Apa Artgen Yang Per detik Naiknya juga 5 Itu oke banget guys Jadi Chloe Kalau menurut gue Ini wajib Didapetin ya guys Buat ngantiin support Yang kedua Dia punya skill Artgen Terus yang kedua Dia juga punya Skill breaker Untuk semua tim Jadi GG banget guys Jadi kayak Apa ya Dia mempersingkat Hero Istilahnya gabungan Hero breaker Sama hero artgen Artgen support Dijadikan hero Chloe Kayak gitu Tapi Untuk Damage dealernya Chloe ini sih Kurang Begitu oke Cuma 100 ribu Terus Ngurangin fire Damage resist Ya mungkin Kalau misal Tim kalian Tim api Lumayan oke Malah oke banget Pakai hero ini Kita lihat Dari skillnya Cuma ngurangin evasion Gak begitu oke Terus Untuk Artnya Itu Ngurangin Break resisten Jadi Dia bisa Membantu Tim kalian Ngebreak Break gaugnya Itu cepat habis Yang GG lagi Ini true art Jadi Naikin art Gauh kalian 5 per detik Selama 20 detik Pokoknya ini GG banget Sama Nguatin Break power Tim kalian Jadi gak butuh Apa ya istilahnya Art Langsung aja Ini di spam True art Khusus ini ya guys Terus Kalau Super artnya Ini Menurut gua Gak begitu Oke lah Lebih baik Dia di spam True art Terus Untuk Equipment slotnya Dia kan ada Bintang 6 Yang psikal Itu nanti Bisa ditaruh Di Senjata True weaponnya Dia Terus Untuk Apa ya Support itemnya Nanti bisa pakai Senjata KW nya Punya Chloe Atau Bisa diganti Dengan yang lain Misal True axe Gate Atau mungkin Yang Arden Yang lainnya Pokoknya Hero Chloe Itu wajib ya guys Kalau misal Kalian Belum punya support Walaupun Yang War God Fan itu Bagus Tapi Chloe Kalau Didapetin Eh apa Dapet Juga lebih bagus lagi guys Soalnya Kalau misal Chloe dapet War God Fan dapet War God Fan Dijadikan hiper Itu keren guys Tapi Kalau misal Nggak dapet Ya Fokusin aja Ke Chloe ya guys Soalnya Dia Hero Breaker Plus Hero Support Art Gun Pokoknya Chloe itu Wajib Wajib Ain Pokoknya Daripada Hero-hero Yang Fat yang sudah Gue malah Lebih Lebih Milih Chloe Untuk Dijadikan Prioritas Gacha Daripada Yang Miu Atau Yang Si Rau Kemaren Kalau Yang Si Rau Kan Lebih Ke Kayak Gabungan Si Apa ya Yang Sunstone Sama Pokoknya Hampir Mirip Kayak Albedo Cuma Lebih Kerenan Si Si Rau Soalnya Si Rau Emiya Itu Bisa Jadi Defender Atau Support Bisa Jadi Attacker Tapi Kalau Untuk Chloe Gue Pribadi Kayak Ngincer Banget Istilahnya Kayak Butuh Butuh Buat Team Soalnya Dia punya Breaker Punya Equipment Support Bintang 5 Sama 4 Itu Bakal Cepet Banget True Art Jadi Pokoknya Oke Banget Guys Gas 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 Terus Dapet Chloe Alhamdulillah Nggak Dapet Tetap Gas Pokoknya Harus Dapet Terus Yang Lebih GG Lagi Pasif Si Chloe Guys Ini Kita Cek Kalau Misal Kalian Musuhnya Break Habis Breaker Nanti Seluruh Team Kalian Dapet Art Gauk Instant Art Gun Instant 200 Jadi Bisa Langsung True Art Lagi Pokoknya Keren Atau Super Art Lagi Terus Kalau Untuk Yang Kedua Sih Nggak Begitu Oke Cuma Burning Yang Ketiga Itu Oke Banget Dia Naikin Breaker Kalian Terus Yang Special Art Itu Ya Biasa Aja Yang Art Gauk Up Kalau Misal Boss Breaker Habis Breaker Habis Sama Langsung Dia Power Up Ke Tim Kalian Damagenya Jadi Lebih Sakit Lagi Istilahnya Dia True Art Terus Menerus Nanti Kalau Break Grauknya Habis Dia Langsung Power Up Ke Tim Kalian 50% Damage Up Sama Naikin Art Gun Secara Instant 200 Untuk Tim Kalian Jadi Langsung Bisa Istilahnya Nge True Art Lagi Atau Misal Kalian Yang Sudah Punya Simpenan Art Gauk Bisa Langsung Super Art Lagi Pokoknya Dijamin Bossnya Langsung Kocar Kacir Damagenya Juga Dilipat Gandakan Pokoknya GG Banget Ini Hero Wajib Ain Selan Selan Selanjutnya Ada True Weapon Ini Nanti Dipasang Di Slot Slot Psikal Bintang 5 Atau Bintang 6 Kalau Gue Pribadi Oke Untuk Pakai Senjata Ini Soalnya Kenapa Dia Naikin Art Gun Secara Instant Kalau Di Pencetan Pertama Terus Pasifnya Lagi Dia Nambah Breaker Buat Si Chloe Ini Dan Art Gauk Art Gun 2 Per Detik Untuk Si Chloe Ini Sama Ada Pasifnya Lagi Dia Ngurangin Psikal Damage Yang Masuk Dari Musuh Pokoknya Ini Cocok Banget Dipasang Di Slot 6 Yang Psikal Punya Chloe Istilahnya Kalau Misal Kalian Punya Chloe Wajib Punya True Weapon Jadi Kompleks Perfect Banget Dia Punya Art Gun Dia Punya Art Gauk Dia Punya Boaster Art Damage Atau Naikin Damage Buat Pokoknya Gokil Banget Untuk Hero Ini Selanjutnya Ada Hero Yang Kedua Yaitu Cyber Alter Untuk Ini Pure Damage Terus Ini Juga Damagenya Gila Gilaan Jadi Dia Bisa Ngurangin Dakresis Musuh Dia Bisa Power Up Ke Dirinya Sendiri Cuma Dia Kayak Sapa Kemarin Yang Saltir Modelnya Kayak Gitu Dia Power Up Tapi Untuk Dirinya Sendiri Bukan Buat Tim Tapi Power Up Itu Bakal Gila Gilaan Istilahnya Kayak Gitu Terus Dia Juga Slot Itemnya Bintang 6 Psikal Bintang 5 Defenser Sama Bintang 4 Psikal Atau Defenser Itu Nanti 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 Olah Sesuka Kita Istilahnya Cari Item Terbaik Buat Dia Tapi Untuk Equip Yang Saber Juga Lumayan Oke Ya Guys Boaster Power Up Attack Semua Pokoknya Gila Banget Untuk Hero Ini Selanjutnya Kita Bedah Tentang Saber Ya Guys Untuk Saber Ini Hero Individual Dia Bisa Hidup Sendiri Yang Pertama Dari Skill Dia Kalau Cuma Kita Pencet Satu Kali Dia Naikin Art Gauk Secara Instant 50 Tapi Kalau Misal Dia Nyerang Musuh Itu Pas Kita Ngelakuin Skill Dia Kritikal Dia Bakal Naikin 80 Artgen Secara Instant Pokoknya Itu Gokil Banget Ibaratnya Dia Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Bantuan Orang Rain Yang Kedua Art Ini Kayak Punyanya Si Focus Ibaratnya Dia Naikin Status 30% Secara Nggak Langsung Attack Up Defense Up HP Up HP Itu Bisa Kayak Naikin HP Secara Instant Atau Ngobatin Gitu Istilahnya Ngobatin Darah 30% Sebenarnya Bukan Ngobatin Panjang Atau Memperbanyak Max HP Jadi Kesannya Kayak Ngobatin Terus Untuk True Art Ini 64000 Dark Damage Dia Bisa Naikin Damagenya Dia 100% Dan Ngurangin Dark Resistnya Musuh Jadi Dia Kayak 3x Lipat Serangan Awalnya Dia Attack 7000 Dikaliin 2x 100% Berarti 2x Jadi 14000 Sedangkan Musuhnya Dikurangin Jadi Kayak Power Up 250% Istilahnya Kayak Gitu Terus Untuk Super Art Lagi Dia Power Up Ke dirinya Sendiri Jadi Naikin Super Crit Sebesar 60% Jadi Lebih Banyak Super Crit Sering Munculnya Lebih Sering Yang Critical Warna Biru Itu Pokoknya Ini Kalau Bisa Super Art Terus Menerus Spam Tapi Tapi Kalau Misal Artgen Lagi Numpuk Ya Selang Seling Istilahnya Super Art Terus True Art Super Art Lagi Dia Bakal Damagenya Gila Gilaan Pokoknya Keren Keren Kokil Damagenya Paling Besar Kayaknya Sementara Saber Kalau Nggak Salah Ya Mungkin 11-12 Sama Shelter Damage Tertinggi Saat Ini Untuk Yang Grand Summoner Global Tapi Kalau Menurut Gue Lebih Bagusan Saber Kenapa Kalau Shelter Kemarin Kan Dia Nunggu Bantuan Dari Teman Ibaratnya Dia Harus Super Art Dulu Baru Dia Bisa Hidup Sendiri Sedangkan Untuk Saber Ini Bisa Hidup Sendiri Bisa Ngobatin Tim Atau Memperkuat Tim Bisa Ngurangin Resisten Musuh Sama Memperkuat Dirinya Sendiri Pokoknya Dia Kayak Gabungan Fox Sama Si Mickey Tapi Lebih Gegean Si Saber Ini Selanjutnya Kita Cek Pasifnya Itu Juga Gege Keren Istilahnya Dia Bakal Critical Rate 100% Kalau misal Darahnya Dia Lebih dari 50% Yang penting Kalian Jaga Darahnya Dia Lebih dari 50% Dia Serangannya Bakal Critical Terus Dan Istilahnya Berkesiniambungan Sama Skillnya Dia Semakin Skillnya Kritikal Dia Naikin Art Gauk Secara Instant 80% Dan Cooldown Kalau Tidak Salah Tadi Cuma 8 detik Pokoknya Cepet Cuma Kalau Misal Dia Kena Poison Kena Beku Kena Burning Akurasinya Ngurangi 30% Tapi Tidak Masalah Yang penting Crit Rate Masih Tetap 100% Terus Dia Punya Kekebalan Poison Tidak Penting Sama Ini Yang Good Condition Yang Penting HP Dia Lebih Dari 90% Dia Bakal Naikin Attack Atak Dia 25% Pokoknya Dia Kayaknya Si Si Saber Sama Shelter Lebih Kuatan Si Saber Kalau Kalau Ya Coba Besok Pasti Ada Yang Apa Kayak Daily Damage Dungeon Kayaknya Bakal Ada Lagi Bisa Buat Ngetes Si Kekuatannya Saber Sama Kekuatannya Shelter Kita Adu Terus Untuk Pasif Yang Keempat Sama Kelima Itu Biasa Ya Kayak Tidak Begitu Worth It Ibaratnya Biasa EXP Bisa Dicari Art Gauk Cuma Naikin 10 Ya Cuma Sedikit Sedangkan Si Saber Ini Art Gauk Maksimalnya Kan 300 Jadi Untuk Hero Saber Ini Lumayan Oke Ya Guys Tapi Kalau Misal Disuruh Milih Antara Saber Sama Chloe Gue Lebih Milih Chloe Karena Lebih Komplek Walaupun Saber Itu GG Tapi Menurut Gue Pribadi Prioritas Lebih Bagusan Chloe Ya Guys Gue Pribadi Jangan Kalau Misal Kalian Oh Ini Lebih Bagus Chloe Lebih Bagus Miu Lebih Bagus Siro Emiah Itu Suka Suka Kalian Tapi Kalau Gue Pribadi Karena Gue Butuh Yang Istilahnya Breaker Terus Argen Kalau Dapat Dua-duanya Ya Alhamdulillah Pokoknya Syukur-syukur Bisa Dapatin Dua-duanya Ibaratnya Step up Kita Dapat Chloe Gacha Garantin Kita Dapat Saber Wess Gokil Banget Cuma Yang Kayak Gitu Jarang Terjadi Di Game Ini Terus Senjatanya Saber Ya Guys True Weapon Dia Bisa Naikin Psikal Attack Dia Sama Kalau Misal Penggunanya Itu Elemen Dark Dia Bakal Naikin Lagi Attack Dia 50% Jadi Kalau Dipasang Di Saber Itu Bakal Power Up Istilahnya 100% Atau Double Power Up Kalau Misal Dikalikan Dipasang Di Saber Lagi Dia Bakal Naikin Critical Damage Itu 80% Jadi Yang Bikin Saber Damagenya Gila Gila Saber Pakai True Weapon Asli Kemudian Kalian Jaga HP Lebih Dari 90% Itu Damagenya Udah Pasti Gila Banget Guys Pokoknya Gokil Banget Kalau Misal Nanti Kayaknya Ada Si Item Def Yang Naikin Attack Kayaknya Ada Kalau Nggak Salah Tameng Si Sapa Ya Yang Dari Cross Bless Yang Warnanya Hijau Itu Juga Dia Tipe Def Tapi Ada Passive Power Up Untuk Attack Jadi Gokil Banget Terus Nanti Slot 4 Yang Psikal Bintang 4 Kita Bisa Cari Dengan Weapon Yang Lain Pokoknya Saber Sama Si Chloe Wajib Punya True Weapon Kalau Misal Kalian Punya Hero Kan Kemarin Dikasih Kalau Nggak Salah Setiap Kita Gaca Bakal Dapat Rainbow Gem Itu Kan Bisa 30 Rainbow Gem Dituker Sama Senjatanya Tidak Tidak Saber Saber Chloé Suka Suka Kalian Mau Milih Yang Mana Dan Kalau Bisa Dapat Semuanya Kalian GG Selanjutnya Ini Ada Yang Nanti Bisa Kalian Beli Lewat Tuker Point Yaitu Guy Bolk Ini Senjatanya Chloe Ini Bisa Dipasang Di Support Bintang 4 Chloe Ini Juga Lumayan GG Ibaratnya Si Chloe Tipe Human Ini Senjatanya Naikin Art Gauk 10 Berarti Naikin Art Gauk 20 Untuk Tipe Human Kalau Misal Dipasang Di Chloe Lumayan Oke Tapi Kalau Misal Kalian Punya Sempak Sempak Si Ven Kayaknya Oke Dua-duanya Soalnya Dia punya Pasif Naikin Attack 55% Terus Cooldown 40% Agak Lama Si Ya Bisa Kalau Misal Kalian Belum Punya Bintang Support 4 Eh Support Bintang 4 Yang Bagus Pakai Ini Untuk Sementara Oke Banget Dia Juga Di Limit Break Pokoknya Total Maksimal Kayak Gitu Naikin Argon 20 Kalau User Kalian Human Pasang Di Chloe Aja Udah Vick Dia Bagus Cooldown Ya 40% Lumayan Lah Gak Apa-apa Terus Ada Senjata Yang Bisa Kalian Gaca Ya Guys Yaitu Ini Vick Nintel Enin Leaf Ini GG Banget Buat Chloe Ya Guys Bisa Diganti Apa Buat Menggantikan Item Support Bintang 5 Yang Cooldown Terlalu Lama Ibaratnya Ini Cooldown Sama Naiknya Itu 3 Per Detik Untuk 10 Detik Ya Guys Jadi Naiknya 30 Cooldown 30 Jadi Oke Banget Terus Increase Alias Psikal Damage Chloe Itu Sendiri Pokoknya Ini Wajib Didapetin Ya Guys Istilahnya Item GG Item Bagus Buat Didapetin Gaca Equipment Ini Sangat Recommended Ibaratnya Yang Gaca Equipment Ini Dibandingkan Yang Part 2 Part 1 Paling Oke Di Part 3 Ini Yang Saya Bersama Chloe Kalau Yang Miu Itu Lebih Banyak Power Up Magic Damage Kalau Yang Kedua Yang Shiro Kalau Gak Salah Lebih Banyak Ke Defense Kalau Yang Ini Lebih Banyak Support Ya Kalau Misalnya Kristal Kalian Banyak Ya Gak Masalah Digaca Semuanya Soalnya Item Disini Lagi Bagus Bagus Selanjutnya Ada Senjata KW Saber Ini Cuma Naik Lumayan Bagus Untuk Tipe Psikal Dia Naikin Art Damage 60% Sama Kalau Misal Penggunanya Naikin Dark Damage Untuk 40% Selama 15 Detik Untuk Senjata KW Saber Kalau Misal Dipasang Di Orang Lain Bagusan Yang Ini Tapi Kalau Misal Dipasang Di Saber Tetap Bagusan Yang True Weapon Saber Pokoknya Ini Boleh Didapetin Untuk Dark Nook Itu Bisa Istilahnya Ini Item Yang Lumayan GG Untuk Dark Nook Selanjutnya Ada Bajunya Chloe Ini Juga Menurut Gue Pribadi Ini GG Banget Support Bintang 4 Naikinya 40 Total Jadi 4 Per Detik Selama 10 Detik Terus Increase Target Physical Damage Power Up Physical Damage Untuk Chloe Itu Sendiri Juga Bisa Jadi Ada Dua Opsi Yang Pertama Pake Panahnya Chloe Yang Kedua Pake Bajunya Ini Cuma Bedanya Kalau Panahnya Chloe Itu Untuk Argen Tim Kalian Jadi 20 Atau 10 Itu Dapet Semua Tapi Kalau Misal Yang Ini Cuma Untuk Satu Hero Cuma Cuma Cudownya Ini Lebih Singkat 35 Kalau Yang Panah Itu Kalau Gak Salah 40 Apa Tadi Pokoknya Supportnya Ini Lumayan Oke Pokoknya GG Istilahnya Kayak Gitu Kalau Dapat Salah Satu Yang Gak Apa Kalau Misal Dapat Dua Duanya Bisa Buat Ganti Gantian Atau Mungkin Dipasang Di Tim Lain Atau Hero Selanjutnya Ada Bajunya Saber Ya Guys Nanti Pasang Di Saber Yang Defenser Itu Dia Kan Ngurangin Istilahnya Dark Damage Masuk Sama Ngobatin Tim Itu 100 Untuk 20 Detik Gak Begitu Bagus Si Guys Mending Pakai Item Defenser Yang Lain Yang GG Kayaknya Item Defenser Defenser Lain Masih Banyak Yang Lebih Bagus Daripada Bajunya Saber Ini Walaupun Ini Item KW Saber Tapi Ini Gak Gak Usah Ditapetin Gak Apa Soalnya Kalau Menurut Gue Pribadi Ada Masih Banyak Yang Lebih Bagus Dari Efek Pasif Dari Ini Atau Efek Si Bajunya Item Defenser Yang Lain Nah Ini Ada Yang Keren Lagi Untuk Alstar Alchemistone Ini Yang 5000 Alchemistone Bisa Gaca Atau Ngedapetin Semuanya Jadi Sesuai Sama Yang Saya Prediksi Kemarin Alchemistone Dikumpulin Aja Nanti Gacanya Terakhir Soalnya Kenapa Kalau Yang Pas Part Satu Cuma Muncul Yang Rin Sama Itu Ilia Yang Part Kedua Rin Ilia Ikut Sama Shiro Sama Yang Satunya Miu Nah Kalau Yang Part 3 Ini Kalian Bisa Dapat Semuanya Jadi Alchemistone Lebih worth Dikaca Pas Istilahnya Crossover Part 3 Ketimbang Yang Sebelum Sebelumnya Guys Pokoknya Alchemistone Kalau Bisa Digas Pas Main 10 Ini Atau Update Ini Muncul Ya Guys Ini Kalau Nggak Salah Munculnya Besok Hari Kamis Jam 2 Atau 3 Mungkin Udah Selesai Main Ten Ya Guys Pokoknya Wajib Digaca Banget Ya Guys Eh Sekarang Selasa Oh Mungkin Besok Guys Tanggal 9 Itu Besok Hari Rabu Ya Guys Pokoknya Besok Jam 2 Atau Jam 3 Siang Udah Bisa Gaca Gaca Guys Ini Crossover Aneh Udah Mulai Random Ya Guys Kalau Dulu Updaten Kalau Nggak Selasa Hari Jumat Nah Kemarin Ada Yang Hari Kamis Nah Ini Malah Besok Hari Rabu Ya Coba Kita Tungguin Aja Guys Pokoknya Jadwalnya Udah Mulai Pada Aneh 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 Gitu Yang Penting Kita Tetap Stay Tune Aja Untuk Gaca Gaca Ya Guys Ini Ada Yang Goke Lagi Guys Dari Crossover Crash Untuk Yang Paling Atas Itu Lumayan GG Untuk Saber Ya Guys Physical Damage Up Dia Juga Ngurangin Damage Yang Masuk Atau Ngurangin Damage 6% Terus Yang Kedua Blind Resistance Up Curs Resistance Up Gak Penting Yang Ketiga Itu Penting Banget Ya Guys Crit Damage Up Sama Attack 200% Up Kalau Yang Crash Level 4 Kalau Gak Salah Crit Damage Up Cuma 10% Mending Yang Crash Level 4 Yang Critical Damage Diganti Ini Guys Reverse Tumbling Yang Nomor 3 Dia Naikin Sama Sama Crit Damage Up 10% Dan Dia Juga Naikin Attack Up 200% Terus Nanti Kalau Misal Kalian Punya Si Saber Si Saber Level 90 Kan Dapet 2 Crash Ya Guys Terus Naikin Luck Nya Kalau Nggak Salah Sampai 30 Ata Sampai 60 Itu Dapet 3 Crash Dia Dia Dipakain Attack Dia Dipakain Attack Attack 750 Atau Yang Level 4 Plus Nanti 800 Berapa Dipakain Crit Damage Up Dari Yang Crit Level 4 Naikin 10% Naikin Juga Ditambahin Ini Bisa Jadi Reverse Tumbling Atau Mungkin Dikasih Yang Install Dark Damage Up 10% Naikin Max HP Up 10% Pokoknya Ini Lumayan GG Semua Ya Guys Kecuali Yang Nomor 2 Tapi Kalau Gue Pribadi Lebih Fokus Ke Nomor 3 Untuk Si Crossover Ini Ya Guys Atau Mungkin Kalian Punya Hero Yang Bagus Bisa Dipakai Yang Nomor 3 Ya Guys Pokoknya Nomor 3 Wajib Didapetin Untuk Hero Attack Kalian Crit Damage Up Attack Up Gokil Banget Kalau Yang Status Up Level 4 Kan Naiknya Cuma 250 Tapi Kalau Misal Crash Kalian 3 Ya Boleh Istilahnya Crash Level 41 Naikin 750 Terus Pake Reverse Tumbling Naikin Attack 200 Sama Yang All Status Up Naikin 250 Berarti Naiknya Total 1000 Lebih Ya Guys Pokoknya Gokil Banget Guys Selanjutnya Ada fitur Terbaru Ya Guys Dari Grand Seminar Ini Kalau Yang Kemarin Kan Sampai Advanced Atau Pro Ya Guys Itu Pakainya Kita 30 Kunci Kalau Yang Ini Kita Istilahnya Dipermudah Lagi Pakai 100 Kunci Jadi Bisa Mempersingkat Waktu Untuk Istilahnya Kita Nanti Berburu Yang Ini Burung Silver Terus Yang Kucing Kuning Atau Itu Yang Merah Kuning Hijau Itu Pokoknya Fitur Ini Sangat Membantu Untuk Kita Berburu Yang Ini Atau Mempersingkat Waktu Kita Istilahnya Ngedapetin Gold Ngedapetin EXP Sama Ngedapetin Power Yang Itu Apa Apa Ya Namanya Ya Lupa Namanya Yang Penting Yang Jelas Ini Fiturnya Sangat Bagus Ya Guys Buat Ngebantu Kita Ngedapetin Pundi Pundi Gold Dan Yang Lain Pokoknya Ini Gokil Banget Guys Terima Kasih Kepada DM Nah Ini Apa Ya Namanya Baunya Yang Inilah Merah Hijau Kuning Ini Kan Yang Bisa Power Up Nanti Status Hero Ini Juga Lumayan Ngenes Banget Ya Guys Ibaratnya Kita Cuma Bisa Pakai Kemarin Berapa Yang Maksimal Ya 10 Kunci Atau 3 Kunci Kita Istilahnya Bakal Makan Waktu Yang Lama Banget Dan Sedangkan Ini Kita Dikasih Fitur Yang Kayak Gini Kita Bisa Pakai 100 Kunci Jadi Cepat Dapat Banyaknya Dan Mempersingkat Waktu Kita Untuk Farming Ya Pokoknya Ini Kayak Fitur Yang Ditunggu Buat Player 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 Lama Player Baru Pun Juga Sangat Membantu Si Guys Terus Nanti Untuk Dungeon Yang Ini Smulder Dragon Juga Muncul Lagi Ya Guys Ini Senjatanya Di Adain Lagi Terus Nanti Juga Kemungkinan Antara Saber Atau Chloe Itu Ascendant Pake Yang Warna Hijau Soalnya Si Dungeon Ini Muncul Si Ini Kayaknya Senjatanya Fan Ya Guys Tapi Ya Gak Apalah Terus Kabar Gembiranya Lagi Pas Ini Muncul Part 3 Besok Ada Super Forever Summon Half Anniversary Kalau Anniversary Kalau Nggak Salah Bulan Februari Sama Maret 2 Bulan Itu Kita Gaca Forever Summon Kalau Untuk Ini Kita Belum Tahu Apakah Ini Cuma Bulan Agustus Atau September Kalau Yang Sudah Si Agustus Dapet September Nanti Ada Reset Forever Summon Yang Kedua Jadi Kayak Half Anniversary Forever Summon Pertama Sama Half Anniversary Forever Summon Part 2 Terus Kalau Kalian Kalian Nggak Nggak Ngeklik Hero Kalian Setiap Harinya Bakal Ditambah Satu Kristal Lumayan Untuk Tambah Tambahan Tapi Kalau Kalian Sudah Ngambil Hero Kristal Yang Didapetin Pas Yang Kalian Ngambil Itu Untuk Hari Keberapa Kalau Hari Pertama Langsung Dapet Hero Yang Kalian Mau Atau Yang Kalian Inginkan Yaudah Berarti Cuma Dapetnya Satu Terus Ini Ada Hero Api Hero Masih Sama Yang Bisa Didapetin Di Forever Summon Kalian Tinggal Pilih Atau Gacha Sesuai Kalian Dapet Apa Kalau Misal Kalian Kok Muncul Kan Resetnya Jam 7 Hero Kalian Yang Dimau Nggak Muncul Ya Diklik Yang Back Jangan Yang Confirm Kalau Yang Confirm Itu Istilahnya Ya Kalian Ngambil Hero Itu Tapi Kalau Yang Back Nanti Untuk Hari Berikutnya Jam 7 Malam Bakal Reset Lagi Sesuai Eh Apa Selama Kalian Belum Confirm Bakal Reset Terus Selama Sebulan Penuh Kalau Nggak Salah 30 Hari Etungannya Atau 31 Hari Sesuai Bulannya Ya Guys Pokoknya Ini Hero Api Yang Bisa Kalian Dapetin Selanjutnya Ada Hero Tipe S Apa Tipe Water Yang Bisa Kalian Dapetin Juga Ya Disini Lumayan Banyak Prioritas Besok Atau Mungkin Setelah Update Ini Saya Bakal Ngasih Hero Prioritas Mana Aja Yang Bisa Kalian Dapetin Atau Yang Harus Kalian Ambil Di Setiap Kalau Misal Ada Forever Summon Pokoknya Kayak Bikin Tutorialnya Hero Yang Dapetin Apa Aja Yang Bisa Situasional Apa Aja Soalnya Untuk Player Player Pemula Apalagi Ini Ya Guys Menurut Gue Pribadi Lagi Ada Forever Summon Lagi Crossover Kebuka Semua Lebih Baik Kalian Kalau Misal Yang Kemarin Dark War God Fan Sama Overload Kesekip Lebih Baik Reroll Dari Sekarang Ibaratnya Ini Update Muncul Kalian Reroll Forever Summon Kalian Cari Heart Nanti Tiket Yang 10 Hari Kalian Cari Fan Terus Kristal Yang Dari Petualangan Kalian Buat Gaca Si Chloe Atau Saber Atau Si Sireo Emiya Ibaratnya Kalian Support Dapat Dua Kalau Misal Kalian Dapat Saber Kalian Dapat Attacker Kalau Misal Kalian Dapat Chloe Kalian Dapat Support Ibaratnya Misalnya Support Sireo Chloe Itu Jadiin Support Kedua Support Breaker Sireo Emiya Dijadikan Defender Terus Saber Dijadikan Attacker Atau Mungkin Mew Atau Siapa Itu Di Yang Crossover Ini Lengkap Banget Istilahnya Ini Lagi Bagus Bagusnya Buat Reroll Tapi Kalau Misal Kalian Sayang Dengan Akun Lama Kalian Yaudah Istilahnya Dijalanin Aja Tapi Kalau Saran Saya Yang Akun Masih Busuk Lebih Baik Reroll Besok Wajib Kalau Misal Atau Player Baru Terus Untuk Yang Tipe Like Ini Belum Ada Juno Jadi Tidak Masalah Prioritas Utama Dijatuhin Sama Hard Masih Worth It Soalnya Pengganti Hard Itu Belum Ada Istilahnya Artgen Yang Naiknya Kencang Masih Dipegang Sama Hard Support Hell Yang Naiknya Kencang Masih Dipegang Sama Hard Jadi Hard Masih Prioritas Di Forever Summon Ini Selanjutnya Untuk Kegelapan Juga Kayaknya Masih Sama Loh Guys Masih Belum Ada Yang Keren Masih Ya Biasa Biasa Aja Cuma Ada Beberapa Hero Yang Wajib Didapetin Buat Dark Nook Soalnya Untuk Dark Nook Lumayan GG Dan Sebagai Pengingat Ini Ini Saya Tampilin Mode Nanti Pas Kalian Mau Gacha Kalau Misal Kalian Ngedapetin Hero Itu Kan Di Bawah Ada Tulisan Back Kalau Misal Kalian Nggak Suka Hero Klik Back Aja Jangan Klik Yang Summon Atau Klik Confirm Soalnya Itu Bakal Istilahnya Kalian Dapet Hero Itu Kalau Back Kalian Bisa Ngulang Di Jam 7 Besok Jadi Selama Kalian Belum Punya Hero Atau Belum Kepengin Ngambil Hero Itu Masih Punya Impian Lain Nah Istilahnya Uh Saya Pengen Ngincer Hard Tapi Hard Tidak Keluar Keluar Pokoknya Di Back Sampai Hard Muncul Di Reset Setiap Jam 7 Malam Pokoknya Kayak Gitu Terus Sampai Dapet Hero Yang Kalian Mau Atau Hero Yang Kalian Pengen Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Di Gacha Selanjutnya Atau Mainten Selanjutnya Dan Tutorial Tutorial Untuk Grand Summoner Berikutnya Bye Sampai Bersol Sampai D延 Sampai Ang Sampai Avant Sampai 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 Wisdom Selanjutnya Bet Sampai 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 Sampai